Ketika pimpinan KPK bermasalah integritas, artinya sampai mau, kalau benar ya, perbuatan menerima fasilitas tadi, bukan cuma tiketnya saja, tapi katanya ada hotel, transportasi, dan lain-lain. Kalau mau menerima begitu dari pihak lain, yang pihak lain bisa jadi kemudian punya masalah kasus hukum di KPK atau berpotensi ada masalah di kemudian hari. Ini kan, apa ya, integritasnya itu bermasalahnya itu kebangetan, keterlaluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti-korupsi. Bincang-bincang pagi ini di channel novel Baswedan Oficial, kita akan membahas isu yang sedang ramai di media sosial, tentunya dengan beliau langsung, dengan Pak novel Baswedan. Kita akan bertanya, Pak, kebetulan ini lagi ramai di media sosial, penrihal Ibu Lili Pintauli, Pak. Beliau dulu kan pernah dilaporin sama Pak novel Baswedan, CS, dan sekarang berulang lagi, Pak. Beliau nonton MotoGP ke Mandalika, dan didanai oleh BUMN, Pak. Itu gimana, Pak? Emang bingung juga. Saya itu nggak ngerti. Ini dianggapnya sama kepemimpinan KPK ini sebagai prestasi atau sebagai masalah. Kalau sebagai prestasi, tentu akan dibiarkan untuk terus, untuk biar berulang. Kalau prestasi, mesti berulang. Tapi kalau itu masalah, kenapa kok sampai dibiarkan berulang-ulang? Tapi melihat dari mekanisme di KPK, kan ada Dewan Pengawas ya. Saya melihat permasalahan ini tidak lepas dari salahnya Dewan Pengawas juga. Dewan Pengawas itu mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum. Kalau ada insan KPK, baik pimpinan maupun pegawai KPK, itu melakukan pelanggaran. Kok sampai pimpinan KPK berulang kali melakukan pelanggaran? Berarti kan Dewan Pengawasnya nggak bekerja benar. Kalau Dewan Pengawas bekerja benar, dia tentunya membuat, apa namanya, pimpinan KPK nggak berani berbuat pelanggaran etik. Kenapa saya katakan nggak bekerja benar? Di antaranya, ada banyak laporan-laporan terkait dengan pimpinan KPK yang oleh Dewan Pengawas ini tidak terlalu direspon dengan sungguh-sungguh lah. Direspon dengan sekedarnya saja. Bahkan, pernah pada saat sebelumnya, Lili Pintauli ini kan pernah juga dilaporkan oleh saya dan tawan-kawan-kawan, dan kemudian dia diberikan sanksi kan. Pelanggarannya serius, bahkan menurut pandangan saya sebagai penyidik lah ya, atau paling tidak, saya mempunyai banyak pengemahaman soal hukum pidana, perbuatannya yang bersangkutan itu sudah hampir masuk ke area tidak pidana, kejahatan. Tapi kemudian, hanya di proses etiknya saja, pidananya tidak direkomendasi oleh Dewan Pengawas ke penegak hukum, agar diproses. Tidak direkomendasi apapun. Sudah pelanggarannya seperti itu, ditentukan sebagai pelanggaran berat, sanksinya ringan. Potong gaji itu, Pak. Potong gaji cuma 2 juta. Yang gajinya besar, hampir 1 jutaan lah, mungkin 100-100 lebih sedikit. Artinya, dari prosentase itu, dipotong dari take home pay-nya itu tidak lebih dari 2%. Saya pikir kan, nggak berimbas apapun ya, nggak berefek apapun. Jadi, melihat dari Dewan Pengawas yang kerjanya tidak serius, dan akibatnya, ada perbuatan-perbuatan berulang, ini menjadi masalah. Selain itu juga begini, ketika pimpinan KPK bermasalah integritas, artinya sampai mau, kalau benar ya, perbuatan menerima fasilitas tadi, bukan cuma tiketnya saja, tapi katanya ada hotel, transportasi, dan lain-lain. Kalau mau menerima begitu dari pihak lain, yang pihak lain bisa jadi kemudian punya masalah kasus hukum di KPK, atau berpotensi ada masalah di kemudian hari. Ini kan, apa ya, integritasnya itu, bermasalahnya itu, apa ya, kebangetan, keterlaluan. Melihat hal itu, saya kok semakin sedih ya. Bagaimana kita mau berharap dia mau bekerja benar dalam memeratas korupsi. Dan selain itu, kita juga mesti marah sebagai warga negara. Kenapa? Kerja pimpinan KPK yang banyak masalah, pelanggaran-pelanggarannya sangat banyak, bahkan mereka sukses menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK, merusak budaya kerja di KPK, value-value yang baik, itu dirusak. Contohnya, dulu di KPK, kalau perjalanan dinas itu benar-benar ditanggung oleh KPK, dan semuanya pembiayaannya adalah at cost. Tapi kemudian oleh pimpinan KPK diubah, bahwa boleh ditanggung oleh penyelenggara. Artinya, ruang-ruang potensi korupsi itu dibuka. Ini kemudian kita melihat, apa ya, dan masih banyak lagi yang lain. Kita melihat bahwa ini, ya, jelek sekali lah ya, yang seharusnya KPK bisa menjadi contoh, malah sekarang KPK mesti mencontoh beberapa kementerian lembaga lain yang dalam beberapa hal sudah mulai memperbaiki diri. Jadi, kita mesti marah melihat situasi itu. Kenapa? Karena KPK itu oleh negara, paling tidak oleh undang-undang, ditempatkan sebagai lembaga yang terdepan untuk memperhatikan korupsi. Korupsi, kita melihat semakin masif, semakin besar, terus kemudian KPK-nya justru malah seperti tidak ngapa-ngapain. Jadi, kita mesti marah karena itu. Karena dampaknya yang rugi kita semua. Ini menariknya itu, ini, Pak, sampai Kemenlu Amerika Serikat itu, hamnya itu bicara tentang kasusnya Lili Pentaul ini, Pak. Iya, iya. Malu lah, Pak, kan, gitu. Sampai luar negeri pun juga mengomentari, gitu. Seorang pimpinan, salah satu pimpinan KPK pun bisa indikasi tidak berintegritas. Karena di kasus awalnya ada salah satu penyidik dulu, Pak, Pak, Robin, nggak salah. Robin, iya. Robin udah jadi tersangka dan namanya Bu Lili Pentaul lagi disebut, gitu. Iya, iya. Dan si, lagi, Pak Leo lagi, dewasnya tetap tidak ada keputusan yang besar, gitu loh. Iya, iya. Dan dia berulah lagi. Itu gimana, Pak? Bagaimana bikin kita malu dengan komenternya Kemenlu, gitu? Iya. Sangat-sangat malu. Bahkan tentunya kalau apa namanya itu Dewan HAM-nya dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat itu sampai bicara begitu. Artinya di PBB juga begitu. Di PBB itu ada bagian namanya UNODC yang fokus terkait membicarakan soal isu-isu anti korupsi. Artinya di forum itu juga pasti sudah dibicarakan yang vulgar, yang jelas, masalah-masalah ini. Dan mungkin dari banyak negara sangat sedikit yang dibicarakan seperti itu. Artinya bisa sampai dibicarakan karena sangat keterlaluan. Nah, ketika melihat fenomena itu maka kita juga mestinya prihatin. Karena dampaknya bukan sekedar masalah KPK-nya atau person-to-person pimpinan KPK yang bermasalah. Tapi lebih dari itu. Ini dampaknya terkait dengan kepercayaan internasional. terus apa namanya kita paham bahwa setiap tahun itu ada indeks persepsi korupsi yang diukur dan dibandingkan di masing-masing negara. Indeks persepsi korupsi kita itu redah sekali. Memang kemarin isu ekonomi karena kemudahan investasi oleh pemerintah dibuka maka rating dari indeks persepsi korupsi itu harusnya naik. Tapi kemudian karena masalah penegakan hukum dan pemberantahan korupsi dan juga terkait masalah demokrasi itu rendah sekali. Bahkan poinnya sekitar 2,4 dari skala 10 ya atau 24 dari skala 100 ya. Artinya rendah sekali ya. Kalaupun kita sedang ikut ujian itu nilainya bisa 100 tapi kita dapat nilainya 24 ya. Rendah sekali ya. Artinya seperti itulah posisinya. Nah kalau seperti itu terus kemudian ditambah dengan isu begini dan lain-lain saya yakin itu akan membebani. Akan merusak. Jadi pimpinan KPK kalau memang niatnya mau berbuat jahat ya sudah lah nggak usah di KPK ngapain aja ini. Lebih bagus di rumah istirahat. Gitu lah kurang lebih ya. Itu dampak panjangnya ada Pak ya ketika pimpinan KPK kita berintegritas tentunya berlaku akan mengganggu penanganan kasus korupsi. Itu pastinya mengganggu perekonomian negara Pak betul karena tadi kalau persepsi internasional itu pastinya akan berdampak kepada investasi berdampak kepada kepercayaan internasional ke Indonesia dan lain-lain. Dan itu akan merugikan dari sisi perekonomian dan hubungan-hubungan lain. Kalau terkait dengan apa namanya kerja KPK-nya kita tahu bahwa KPK ini kan dijadikan contoh percontohan bagi kementerian lembaga lain yang mereka diharapkan bisa memperbaiki lembaganya masing-masing untuk bisa apa namanya bekerja dengan efektif efisien dan profesional tapi ketika masalah seperti ini terjadinya di KPK maka kita yakin sulit untuk itu bisa dilakukan belum lagi ketika membicarakan bagaimana cara memberantas korupsi yang efektif memberantas korupsi itu kan basisnya dua kejujuran dan integritas ketika mereka tidak jujur pembinaan KPK ini bahkan enggak cuma bulili ya pembinaan yang lain juga bermasalah dengan kejujuran dan integritas maka apa lagi yang mau diharapkan saya yakin bukan sekedar mengganggu untuk tidak bisa bekerja tapi justru keinginan masyarakat untuk bisa tercipta pemberantasan korupsi yang efektif di negara kita itu menjadi semakin jauh harapannya apa namanya kondisi-kondisi itu yang membuat sulit ya dan saya menduga atau mendengar soal mendapatkan fasilitas ini pembinaan KPK bukan cuma bulili katanya ada lagi yang lain sekarang masalahnya Dewan Pengawas mau bekerja kalau Dewan Pengawas tidak mau bekerja ya jangan menyandang nama Dewan Pengawas namanya diganti apa yang cocok kira-kira namanya Dewan Pengaman biar aman Dewan Pengaman susah itu ya jadi boleh saya ambil kesimpulan dulu novel Baswedan CS selalu melaporkan bulili pintauli ke dewas dan setelah itu tidak responnya hanya gitu-gitu aja dan sekarang masyarakat menilai sendiri beliau perulah lagi dan emang bermasalah kan gitu bukan karena teman-teman ini disingkirkan sakit hati karena kecintaannya kepada negara dan kepada KPK yang sekarang sudah belok daripada tujuan dari pegawai KPK seperti itu Pak ya betul di kasus tadi yang dikatakan terkait dengan Robin contohnya pada saat pelaporat kan kami juga telah menyampaikan bahwa ada dugaan keterlibatannya bulili yang harus dibuktikan dan ada keterlibatan pegawai KPK lainnya harusnya itu ditelusuri gitu tapi kalau kemudian itu tidak diproses dibiarkan eh kita lihat ternyata Robin pun di persidangan membicarakan itu menyebut dengan terang bahwa ada keterlibatan bulili disebut namanya tapi dewas anteng loh dewasnya nggak denger mungkin tapi kan melihat situasi itu kan apa ya kita juga prihatin gitu seserius itu itu masalah pidana loh masalah dugaan pemerasan dan menerima suap terus kalau kasus begini tadi saya katakan bahwa dugaan yang menerima bukan cuma bulili nah sekarang ini pernyataan saya ini berani nggak dewas memeriksa gitu kalau masih nggak berani lagi ya sudah lah namanya diganti aja ini menarik ya Bapak berani bilang bulili bermasalah tentunya novel Baswedan CS tau trigger recordnya Pak ada fakta yang diketahui oleh teman-teman sebelum disingkirkan berarti gitu Pak ya bahkan kami melaporkan kami melaporkan kami memberikan bukti-bukti dan sesuatu yang jelas tapi seperti itu padahal ketika bicara masalah etik itu antisipasinya lebih jelas ya jadi mesti harus kita bisa bedakan antara kasus pidana dengan kasus etik kasus pidana itu tentunya dalam teori ada beyond reasonable depth standard standar penetapan bukti yang sangat hati-hati harusnya kalau tidak punya bukti yang sangat meyakinkan nggak boleh menghukum orang dalam pidana tapi kalau dalam etik antisipatifnya lebih jauh nggak bisa masalah etik pakai standar penghukuman atau pembuktian dalam hukum pidana salah kalau masalah etik pakai standar hukum pidana ya kalau gitu dipidanain aja ngapain di etik gitu kan logika-logika begitu lah yang harus dipahami dan sepertinya Dewan Pengawas rasanya masih kurang paham soalnya gitu harusnya hal begitu selesai memahaman nggak sulit kok memahami apalagi beliau-beliau kan banyak yang pakar-pakar hukum pidana tapi kalau pakar kemudian nggak paham kan kita jadi bingung gimana bisa begitu terima kasih Pak ilmunya sharing-sharingnya kepada kami dan masyarakat sekian Pak terima kasih salam integritas anti korupsi selamat menikmati